Video viral pelatih silat Vietnam cekcok dengan pelatih Indonesia Desai Camps 2023 Kampoja. Video viral pelatih silat. Tim Pancak Silat Indonesia dengan tim Vietnam terjadi Desai Camps 2023 Kampoja. Situasi memanah sehingga pelatih pancak silat Vietnam menantang berkelahi pelatih Indonesia. Video detik-detik pelatih silat Vietnam menantang pelatih silat Indonesia berkelahi ini beredar di video sosial. Salah satu gak diunggah oleh akun Instagram at kabar negeri pada Jumat. Mengutip teribunmedia.com, kejadian yang berawal dari berlangsungnya. Pertandingan, tiba-tiba muncul beberapa staf dari atlet pancak silat. Vietnam maju melaprak dengan nada penuh emosi. Mereka berteriak seakan menantang pelatih pancak silat Indonesia untuk berkelahi. Jumlah petugas keamanan lomba mencoba menangani dengan mendorong ke belakang para penantang. Karena terus melakukan aksi provokatif, seorang staf keberlatian Indonesia mulai terpancing dan merespon kubu Vietnam. Terjadi adum mulut di antara dua kubu. Persatuan merenda saat jumlah petugas keamanan berusaha memisahkan kedua kubu. Sejarah terpisah, akun infokomando.official menggabarkan sosok yang pasang badan atas aksi agresif kubu Vietnam itu adalah manajer timnas pancak silat DC Games 2023 yang nilai kol-infantri Wayu Junior Toto yang juga Asep Kopassus. Pertikaian antara pelatih pancak silat Indonesia dan Vietnam terjadi. Dikarenakan atlet merah putih Safira Dwi, Bailani yang ikut pertandingan sempat didiskualifikasi. Safira nyaris gagal memperoleh medali emas padanya tengah unggul. Telak atas wakil Vietnam dengan skor 6143. Dari kelahiran kudus itu pun sempat menangis dan kecewa berat usai pertandingan sebab didiskualifikasi oleh wasit. Namun kontigen Indonesia langsung mengajukan banding atas keputusan wasit asal Malaysia itu. Tak membutuhkan waktu cukup lama, pada akhirnya keping medali emas resmi diberikan kepada Safira. Kepasian itu didapat setelah banding yang diajukan oleh kontigen Indonesia dan akhirnya diterima pihak penyelenggara. Terima kasih telah menonton!